Bagi Anda yang belum pernah menjejakkan kaki ke dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas, apa yang Anda pikirkan tentang para penghuninya? Pasti Anda mengira para narapidana hanya makan dan tidur di balik jeruji besi. Namun anggapan Anda keliru, ternyata para napi diberikan keterampilan selama di dalam lapas. Agar usai menjalani hukuman mereka, para napi bisa menggunakan keterampilan tersebut untuk menjalani kehidupan dan bisa berbaur dengan masyarakat umum. Hasil kerajinan para napi beragam. Ada botol bekas yang didaur ulang dan disulap menjadi hiasan. Ada pula hiasan gatot kaca yang terbuat dari kayu bekas atau mobil-mobilan dan motor pajangan. Sementara napi wanita diberi keterampilan membuat manik-manik, mulai dari hiasan gelang, taplak meja, dompet, dan tempat tisu. Jadi jangan lirik sebelah mata para napi. Karena penerimaan yang baik, perlahan-lahan akan merubah citra buruknya sebagai mantan seorang penjahat.